Halo teman-teman Hai friends di video kali ini gue bakal Hai friends di video kali ini gue bakal sharing beberapa tips buat kalian bagaimana sih caranya biar ngomong depan kamera tuh lancar dan gak gugup Biasa tuh kan kalau orang udah di depan kamera kayak Pasti gugup Nah di video ini gue bakal sharing beberapa tips buat kalian yang ingin berbicara di depan kamera biar percaya diri dan gak kaku Ketika kalian gugup otomatis bicaranya pasti kayak kaku gitu kan Nah kalian mau gak mau harus mengulang kata-kata yang sama terus menerus Itu akan membuat kalian capek sendiri dan bosen Ngomong depan kamera dengan penuh percaya diri tentunya akan memudahkan kalian dalam proses syuting Dan pastinya menghemat waktu dan tenaga Sehingga kalian gak perlu mengulang kata-kata yang sama terus menerus karena kalian gugup Gue bukan public speaker sebenarnya Gue itu cuma ingin sharing beberapa tips yang mungkin bermanfaat buat kalian Dan barangkali jika kalian ingin berdiskusi silahkan tinggalkan komentar di bawah Tips yang pertama mandi dulu Serius Karena percaya diri seseorang itu biasanya meningkat setelah mandi Mereka udah kayak penampilannya udah cakep kan Nah abis itu udah mandi kan Udah cakep Setelah itu pemanasan terlebih dahulu Bikin mood kalian sebagus mungkin agar kalian bisa membawa suasana yang fun dan happy di depan kamera Jangan sampe kayak Halo guys nama gue Kel Films Welcome back to my channel Mungkin kalian yang suka musik coba untuk dengerin lagu terlebih dahulu Apapun yang bisa membuat mood kalian meningkat Setelah mood kalian sudah bagus Sudah merasa senang berada di depan kamera Latihan berbicara dulu sebelum take Ini penting agar ketika kalian sudah memencet tombol record di kamera Terus kalian berdiri di depan kamera Kalian tidak kaku untuk memikirkan kata-kata yang akan diucapkan Jadi pas setup kalian udah beres Langkah baiknya kalian latihan berbicara dulu Apa yang ingin kalian sampaikan Nah disitulah semua kata-kata akan terpikirkan Untuk memudahkannya lagi Bikinlah script Script memudahkan kalian agar gak lupa sama materi yang akan dibicarakan Mungkin memang terasa agak ribet ya Akan tetapi script itu sendiri akan membantu mengurangi rasa awkward Ketika kalian lagi asik ngomong tiba-tiba lupa At least kalian punya script itu sebagai pegangan materi aja Jadi gak bakal blank pas udah di depan kamera Dan sebenarnya pas gue bikin video ini pun juga ada scriptnya Gak perlu bikin script yang ribet-ribet dan rapi amat Gak usah bikin pakai final draft gitu Lagian kan yang lihat scriptnya cuma kalian doang Sebenarnya ada satu teknik agar kalian terlihat Seperti lancar ngomong di depan kamera Yaitu jump cut Teknik jump cut sudah banyak digunakan oleh para youtuber Gue sendiri suka banget memakai teknik ini Ketika lagi shoot Gue saranin kalian hafalin scriptnya per kalimat Lihat script dulu setelah hafal Langsung ngadep ke kamera ucapin Abis itu lihat script lagi and repeat Nah nanti pada saat post production Kalian buang-buangin dah itu adegan canggung kalian pas ngeliat script Sedikit cacatan Please jangan ngucapin kata per kata dan dijadikan jump cut Itu bakal terdengar aneh banget dan gak bakalan ada yang menonton video kalian Ini adalah salah satu cara terbaik yang bisa kalian gunakan Ketika berada di depan kamera dan kalian sendiri yang ngedit videonya Gak apa-apa kok kalian pas lagi shoot itu abis ngomong dikit Kalian lihat script bentar Ingat-ingat Terus kalian omongin langsung depan kamera Namun itu masih kurang efektif sih menurut gue Karena bakal makan banyak waktu juga Kadang tuh kita udah percaya diri banget sebelum nge-record Udah siap dengan semua kata-kata yang ada di pikiran kita Tapi pas udah di depan kamera Pas di-record itu masih aja sulit untuk dipresentasikan Ya kan? Udah gak usah bohong Kalau misalnya kalian udah nyerah Udah nyobain tips-tips yang barusan gue sampaikan Gue saranin kalian pake teleprompter Jadi teleprompter ini biasanya digunakan sama para pembawa acara gitu Tapi yang mereka pake itu bukan kaleng-kaleng mah Itu harganya puluhan juta semua Teleprompter sangat memudahkan kalian agar sambil membaca script Tapi gak bakal terlihat seperti membaca Seperti yang gue lakuin ini Logikanya bahwa lensa kamera itu merupakan mata si penonton Kalau kalian ngobrol sama seseorang Pasti ngeliat matanya kan? Atau ada yang lain? Nah otomatis kalau kalian gak ngeliat langsung ke lensa kamera Itu tidak ada kontak mata ke penonton Nah disinilah teleprompter sangat berfungsi Karena kita bisa baca script sambil melihat langsung ke kamera Teleprompter juga sekarang gak mahal-mahal amat kok Yang mahal biasanya dipake di perusahaan-perusahaan TV besar aja Untuk kalian yang ingin merasakan sensasi menggunakan teleprompter ini Bisa DIY buat sendiri di rumah Atau kalian gak pengen ribet buat sendiri Di Tokopedia Gue ngecek udah banyak yang jual kisaran 200-500 ribuan Dan kualitasnya udah lumayan sih menurut gue Penggunaannya juga cukup simpel Gak kayak teleprompter profesional lainnya Sebagai contoh Gue tunjukin sedikit teleprompter yang gue pake saat ini Ini gue beli seharga 250 ribuan Untuk yang pembeliannya Kalian bisa cek di deskripsi di bawah Wait! Ini bukan sponsor ya Ini gue beli paket gue sendiri Jadi gue gak bakal bahas secara detail Oke, demonya sekelas terlihat seperti ini Teleprompter ini bisa menggunakan HP ataupun tablet Nah, fungsi dari kaca ini sebenarnya yang membuat kita mudah untuk membaca script Sambil melihat ke lensa kamera Karena kamera yang dipakai buat shoot berada di sisi sebelah kacanya Nanti kalian pake aplikasi atau juga bisa pake website easyteleprompter.com Untuk memirror teks yang udah disiapkan Simpel kan? Sebenarnya ada beberapa cara ya dalam ngomong lancar di depan kamera ini Cuman buat kalian yang gak ingin ribet kayak gue tadi Pake teleprompter terus bikin script apa segala macem Kalian mungkin harus latihan rutin tiap hari kali ya Jadi biar ngomong depan kamera tuh udah terbiasa gitu loh Jadi ya, simpelnya kalau misalkan kalian gak mau ribet Kalian harus latihan tiap hari Sehingga nantinya kalian akan terbiasa ngomong depan kamera Ribet juga ya ngomong depan kamera Oke guys, terima kasih telah menonton video ini Kalau misalkan kalian suka sama video ini Jangan lupa klik tombol like-nya Dan jangan lupa juga untuk subscribe Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari gue Oke guys, terima kasih telah menonton video ini See you! Sub indo by broth3rmax